Hai teman-teman, selamat datang di channel Pura Meri Geret Saya Stefano sebagai penikmat, pencinta, dan pemerhati Toyota Land Cruiser Pada saat ini akan mengajak teman-teman menunjukkan bagaimana proses mengganti atau memperbaiki radiator kesayangan kendaraan kita Toyota Land Cruiser seri 40 yang mengalami kerusakan Mari kita saksikan Baik, saat ini kita akan melihat kondisi radiator Kita bisa lihat di sini ada karat, pasti terjadi kebocoran di radiator persis di bagian sambungan radiator Kita lihat, sudah mulai karat Untuk melepas radiator, kita pertama akan melepas fansrut Kemudian kita lepas kelam selang bagian atas Kita lepas kelam selang yang sudah saya ronggarkan Kita putar Kita cabut Kita cabut, kita bisa lihat sisa kerak-kerak yang keluar dari pipa Selang radiator Kita buka Semua mur di fansrut Semua mur sudah saya longgarkan sebelumnya sehingga bisa diputar dengan tangan Itu suara anak saya memanggil Kemudian kita akan mencabut fan-nya, wire Di situ terlihat sudah saya lepas more-nya Tinggal kita ambil Kita ambil juga fansrutnya sebelumnya kita lepas pulli-nya Kita angkat fansrutnya Saya lepas selang ke reservoir Saya akan angkat radiator Tentu saya telah melepas kelam selang radiator bagian bawah Kita bisa lihat kondisi radiatornya Ada kropos Di beber Ada yang rusak Berikut adalah klip Reparasi servis radiator Yang dilakukan oleh tukang radiator Yang biasa bisa kita panggil ke rumah Beliau adalah om Bisa Nomor kontaknya Mungkin Teman-teman Ingin menghubungi Beliau bisa memakai ke rumah Nomor kontaknya 081-353-705071 Baik kita nikmati Buat karya reparasi daripada om Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 tangan. Sekarang kita kencangkan dengan kunci raset. Ada enamur di posisi funds route ini. Tiga di kiri, tiga di sisi kanan. Kita kencangkan perlahan-lahan. Setelah semua dikencangkan, kita akan memasang kembali selang radiator atas. Bisa dilihat di sini, selang radiator yang udah lama, sudah mulai retak-retak, termakan usia. Kita akan ganti dengan selang radiator yang baru. Saya lihat kondisinya cukup bagus untuk BC40. Kita akan pasang, kita ambil kembali kelam pipanya. Kita siapkan lebih dahulu. Kita oleskan juga lem silidikon merah di mulut pipa radiator. motor. Kita oleskan. Kita oleskan juga di water outlet setelah termostat. kita juga pasang selang yang sudah diberi lem silikon supaya lebih merata. Perlahan-lahan kita pasang. ya. Kita pasang juga ke water outlet. ya. Kita kencangkan kelam selangnya. baik, berikut kita akan memasang kembali fan belt di posisi alternator. sering disebut juga dinamo isi. baik, fan belt sudah duduk dengan baik. akan kita kencangkan fan belt dengan bantuan besi. jadi bisa juga menggunakan lingkis atau besi panjang. kita kencangkan. kita periksa tali fan beltnya kekencangan. kita mulai mengisi air radiator. pertama saya akan isi dengan air biasa. cuma air leading ini hanya untuk membilas sisa-sisa kotoran. yang ada di dalam mesin. saya pasang kembali selang reservoir. tambahkan air. saya akan hidupkan kendaraan. kita lihat air sudah mulai bersirkulasi. terpisap di mulut radiatur berkurang. akan kita tambah dengan air lagi. kita lihat airnya sangat teruk. berwarna coklatan. berwarna coklatan. kita tunggu beberapa saat. sehingga airnya bisa bersirkulasi. kita matikan. kita buang airnya. berikut saya akan menggunakan radiator cleaner merk word. bisa gunakan merek apa saja. produk word ini disarankan untuk 10 liter air. kapasitas 10 liter di radiator. PG40 sendiri menggunakan sekitar 12 liter. sebenarnya ada kekurangan sedikit. kita tambahkan air sampai penuh. kemudian akan kita hidupkan mesin lagi bersirkulasi selama 30 menit. sesuai dengan petunjuk di botol cairan pembersih radiator. kita hidupkan kembali mesin. saya hidupkan dengan kecepatan high idle. ideal yang cukup tinggi. untuk membantu sirkulasi. kita tambahkan lagi air ke dalam radiator. kita lihat untuk radiatornya. air radiator sudah berwarna putih. berdusa. kita tunggu sampai 30 menit. baik, setelah itu kita kuras. kita bisa lihat. pembuangannya airnya sangat kotor. dan berbusah. saya lakukan pembilasan ini sebanyak kurang lebih 6 sampai 8 kali. hingga benar-benar bersih. sisa di dalam mesin tidak ada lagi kandungan pembersih radiator. jadi penggunaan pembersih hanya yang pertama tadi. selanjutnya pembilasan tidak lagi menggunakan pembersih radiator. setelah bersih, saya pasang selotip di blok radiator bagian bawah. masukan air radiator. jadi merk vega cool. merk biasa. saya tambahkan. diharapkan mampu menjaga tingkat tingkat pendinginan ataupun anti karat yang lebih baik. saya akan pakai. saya akan review kembali hasilnya seperti apa. kita isi hingga penuh. jadi tidak lagi menambah air. murni dengan radiator coolant. saya juga tambahkan di radiator reservoir water coolant ini. radiator coolant. saya tambahkan. baik. untuk saya hidupkan kembali mesin sambil saya tekan-tekan pipa radiator bagian atas. kita bisa lihat ada gelembung-gelembung udara yang keluar untuk membuang sisa-bisa udara yang terjebak di dalam mesin ataupun radiator. kita hidupkan. kita tunggu sampai gelembung hilang. kita pakai dan kita akan cek ulang kembali posisi radiator. demikian clip ini bagaimana cara mereparasi mengganti air radiator. terima kasih.